Nah, kalau Pak Menteri sampai kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Ya ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN-nya banyak, terlalu keseringan kita proteksi. Jadi, sakit tambah PMN, sakit suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Untuk BUMN yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan energi, ya kalau mau cepat ya berpartner, cari partner. Pangan misalnya, gula. 7 tahun yang lalu, saya datang ke pabrik gula, pabrik gula, pabrik gula. Mesinnya kayak gitu, gimana suruh memiliki rendemen yang tinggi? Nggak mungkin. Saya udah perintah ganti mesinnya, ganti mesinnya, ngetes aja satu pun, Bisa ini saya kejar. Caranya seperti itu durang. Yang kedua, memerlukan teknologi, tapi yang kita belum memiliki kemampuan ke sana. Sehingga sekali cari partner. Banyak sebetulnya, tapi kita sendiri nggak pernah merespon. Kita udah bukain pintu, nggak ada respon apa-apa ya. Gimana saya? Kadang-kadang sering malu terus sangat. Udah bukain pintu, bukain pintu. Tapi nggak ada respon ke sana. Itu investasi memang ribuan triliun, tapi kalau kita mau gede ya, memang harus berpikiran gede. Kita mau gede pikiran mimpinya kecil, gimana mau? Jadi gede. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek pada infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan itu. Kalau nggak logis, bagaimana dibuat logis, tapi dengan kalkulasi. Kita ini balapan, kita hanya punya waktu dua tahun. Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat, ini hanya dua tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus puntang-panting untuk itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi, agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi, yaitu tugas dari kita semua seperti itu. Kondisi ke depan, karena perubahan iklim, yang namanya ketahanan pangan itu, sangat penting sekali, bagi sebuah negara. Dan sudah diprediksi, akan terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita. Pangan masih luas sekali, masih gede sekali, tapi yang merancang, jangan kecil-kecilan. BUMN masa membuat, hanya kecil-kecilan. Kecil-kecilan pun enggak jadi lagi. Buat yang gede sekalian, berpartner. Saya pernah sampaikan kan, dulu saya, tujuh tahun yang lalu, saya datang ke Merauke. Itulah hanya hemparan datar sekali. Airnya melimpah. Kalau digabung, Merauke, Mappi, Bovendigol itu ada 4,2 juta hektare. Tapi enggak mungkin, BUMN kita ini sendirian kesan, enggak mungkin. Pertama, memerlukan moda yang sangat besar, itu baru, satu lokasi, belum lokasi-lokasi yang banyak sekali kita itu. yang memungkinkan kita untuk buat food estate apapun lah. Entah itu, untuk beras, untuk jagung, dan lain-lain. Banyak sekali, singkong banyak sekali. Tapi yaitu, jangan orientasinya proyek, dihitung, dikakulasi. Ketahanan kesehatan, kedepan juga ini sangat penting sekali. Dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini, mau tidak mau, infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita, harus kita benai total. kelihatan sekarang ini, pekurangannya di sebelah mana. Kelihatan sekali, kurang semuanya. Ini yang paling cepat, melakukan, mereform, BUMN. Yang urusannya dan kesehatan. Bukain Bangladesh, bukain ke India, kita telah pun sendiri, Perdana Menteri Nareda Modi, di sini enggak merespon gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya. Sudah ngirim tim ke sini, enggak ada tindak lanjut. Karena ya paling pas kita harus dari sana. Murah, buat obat generik. ini ada apa? Obat dan yang paling lebih penting lagi ya, bahan baku obat. Kita ini, sumber bahan baku sangat banyak sekali. kemudian energi juga sama. Semua memang sekarang ini harus berpartner kalau kita ingin cepat besar dan cepat berubah ke arah yang lebih baik. Semuanya harus memiliki visi global, karena kita ingin BUMN betul-betul bisa menarik sebagai lokomotif untuk membawa yang kecil-kecil, yang menengah itu untuk masuk ke, menjelajah ke negara-negara lain. Saya kira tadi sudah, sudah, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Saya mungkin hanya nambah-nambahi saja bahwa sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan tujuh tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, reorganisasi dari BUMN-BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, tujuh baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun ini adalah nilai-nilai. Core value. yang ingin kita bangun itu. Sehingga yang namanya pemilihan Bapak-Ibu adalah Bapak-Ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih, kita seleksi. jadi jangan sampai ada yang tidak yang tidak pede. Itu yang saya ingin sampaikan. ini ini sekali lagi saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan. Karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme. Dan saya minta juga Bapak-Ibu sekalian juga bagaimana membangun sebuah kultur perkerja ini harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya. Bapak-Ibu bisa membayangkan mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan sama saja itu izin. dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadubi saya. Seperti ini yang harus dipangkas. Gak boleh bisa di PLN sampai bertele-tele seperti itu. enggak bisa lagi. Siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu. Jadi kementerianya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi itu. Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. yang ini mau kita bawa BUMN ini ke global. Bersaing. Internasional. Jadi ya mulai harus, mulai harus, mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya. Yang paling penting ini. dunia sudah kayak gini. Revolusi industri 4.0, distrupsi teknologi, sudah pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar. Saya tidak ingin mengajari yang namanya manajemen Bapak Ibu. Jauh lebih jago. Jadi sekali lagi, adaptasi pada model bisnis, model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah. Cepat mengadaptasi, saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana ya. Telkom, Telkomsel, ya sudah. Saya lihat yang lain, belum. Maaf. Yang infrastruktur, BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu. Kita sudah dimilai prospek ke depan. 10-20 tahun yang akan datang, kita akan menjadi ekonomi empat besar dunia kok. Siapa yang tidak mau, mau semua. Jadi, sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun, BUMN ini adalah perusahaan negara, sosial impact-nya dihitung juga. dan yang paling penting, review terus ekonomianya, berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa. terima kasih. terima kasih. terima kasih.